Intro Dari zaman dulu hobinya makan Saya gak tau sih orang ada gak sih yang gak hobi makan Tapi kalau saya hobi banget makan gitu Kita melahirkan sebenarnya Pertamanya namanya nasi kareng kual mafia Udah mau 10 tahun Tahun ini ngerti Dari 2015 Ap normal Dari 2015 Gila Ternyata program ini bener-bener Hit my game semangat kayak gitu Salah satunya mungkin semacam afirmasi ya Ya sehingga tadi ngobrol juga kayak Salah betul jadi Dan surger tuh Ya ale kita gak tau Mau nanya sama siapa Banyak kita tau secara aspirasi Kita pengen best practice kita seperti ini gitu Tapi kenyataan di lapangan Agak berbeda gitu kan ya Aduh cerita gak Atau gue tarik Jadi Apa namanya Banyak dapet insight juga Karena itu Maksudnya jadi banyak percayaan yang muncul di kepala Sebenernya udah dilakuin Tapi ternyata ada framework yang lebih jelas lagi gitu ya Jadi Sangat menarik Dan Sangat terpukul juga sih Mungkin yang bisa gue bantu di sesi ini nanti Keliling Tapi lebih ke arah ngebantu Ngebantuin Kompanyi So maybe I'll just give you a little bit of background On what I have done with pitching so far Right So We'll be very careful about investing In this environment Right So As you are pitching You have to make sure you are in it for the right reason The right reason being Hey you know You are really passionate about this So They can ask about like team competitions and blah 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 But you're not gonna be able to explain that in 5 minutes Okay So just a suggestion If you're gonna practice this 5 minutes pitch with me or Hatami We're here to support that Just a suggestion Those are the 5 things that you can explain During that So it's favorable Karena memang aquaculture lebih sustainable daripada perikanan tangkap I actually enjoy it because I get to network with a lot of different people from different backgrounds Where we can exchange ideas and like learn about different experiences and different learnings from different people And some of the speakers are actually also helpful for my entrepreneur journey Mungkin yang paling penting persistence ya Karena harus ada alasan yang tepat kenapa melakukan sesuatu Dan harus bisa persistent untuk mengachieve goal itu Karena apalagi di jaman sekarang bukan valuasi yang penting Yang penting itu cash flow Dan cash flow kadang butuh waktu yang panjang Jadi persistence itu penting Saya harap impian mereka terwujud In a business mereka bisa sukses Tapi sukses bukan dalam arti Metric-metric vanity ya Tapi bener-bener sukses dalam arti cash flow Supaya jangka panjang Mereka bisa terus mengerjakan Bisi mereka Untuk bertahun-tahun Saya mendapat banyak pengalaman yang menarik Dan pengetahuan dari mentora dan juga dari sumbernya Terutama yang baru selesai juga dari financial Karena dia sangat teknikal tapi dia gampang dicerna Terutama untuk early stage start-ups Jadi sangat kontekstual Kemudian sangat tepat Sasaran juga sih sebagai Kita founders yang Meraba-raba dan lagi eksploratif ke banyak hal Ini tadi juga ada peer-to-peer sharing Jadi kita juga bisa Saling berbagi ya Pengalaman kita Struggles kita sebagai founders Jadi It's very fitting for me Sebagai early stage founders Untuk ikut di Nurture to Scale program ini I mean these are kind of fundamental opportunities That cut across Cut across all kind of tech sectors In all countries But I'm so pleased that We're trying the best we can In Indonesia as well Terima kasih telah menonton